Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore teman-teman semuanya Selamat bergabung, selamat datang Dalam rangkaian acara virtual event Idea Nation Future Festival 2021 Selamat datang dalam acara Idea Nation Future Festival 2021 Jadi kita harapkan Acara ini bisa memberi manfaat Bagi kita semua dan khususnya Bagi para inovator-inovator Muda Indonesia Kita di Idea Nation yakin Bahwa di Indonesia ini Banyak orang-orang yang pintar Banyak orang-orang jenius Yang tentunya memiliki ide-ide cemerlang Namun mendapat kendala Mereka tidak memiliki wadah Atau platform untuk Menyalurkan ide-idenya itu Ini dia Idea Pitch Battle Ini adalah sesi yang menentukan Pemenang pendanaan hingga 1 miliar rupiah Dari Idea Nation Untuk para finalis terpilih Tim kami terdiri dari agroindustrialis dan food scientist Kami terdiri dari agroindustrialis dan food scientist Dari IPB yang kompeten di bidangnya Taukah Anda Berapa besar kerugian akibat food loss dan food list di Indonesia? Kerugian finansialnya mencapai 221 triliun per tahun Yang sebagian besarnya adalah buah dan sayuran Belum lagi kerugian lingkungan Dengan adanya pembentukan gas metana dan karbodeoksida Mengibat pemanasan global Tanya di Indonesia Buah dan sayuran kita lebih banyak terbuang Sebelum sampai ke tangan konsumen Oleh karena itu Kami menciptakan produk citasil Lampis buah dan sayuran anami Dari citosan yang diekstrap Dan diberkulit udang Citasil tidak dapat dilihat Dirasakan Atau dicium Tetapi sangat powerful Dalam menjaga kelembaban di dalam buah Mencitum oksigen tetapi luar Dan efektif pembunuh mikroba Sehingga dapat memperpanjang umur simpan Minimal 2 kali lebih lama Citasil diproduksi di pabrik Yang telah terstandarisasi Bipong Dan GMP Sehingga terjamin waktu dan keamanan pangan Kalau menang ini Kira-kira uangnya mau dilawain nih Bagaimana growth plan kalian? Kami akan fokus dalam proses pemasaran Karena untuk proses produksi sendiri Saat ini yang hal-hal Kami telah berhasil Membeli mesin dengan kapasitas lebih besar Jadi produksi coating kami Saat ini per bulan Sudah mencapai 8.000 liter Sampai dengan 10.000 liter per bulan Oleh karena itu Kita akan memaksimalkan proses produksi itu Kapasitas produksi itu Untuk memperluas pasar Tidak hanya di dalam negeri Tapi juga kita sudah menjalin Proses-proses Bagaimana kita merefikasi Asik uji yang telah kita lakukan Kefektifitasan produk kami Lebih dari 10 komunitas yang telah kami di sini Di ranah Asia Dan juga di global Kedepannya Strategi marketing kalian akan seperti apa? Yang kami lakukan dalam strategi marketing ada dua Yang pertama dari CDI offline Kami lakukan dua kerjasama Dengan mendapatkan support dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Kami fokus dalam membantu Para stakeholder Khususnya dari petani Bagaimana untuk orang-orang Keputus dan kekuis Dan memberikan SOP Tentang pasca panen Kemudian yang kedua Kami melakukan strategi Marketing secara online Di mana kami Mempunikasikan produk kami Melalui media-media pertarian Kemudian melalui Sosial media Dan juga website Kami mengembangkan wadah makanan Penganti styrofoam Dari limbah agroindustri Maka dari itu Ecoplus ID Mengembangkan ECOFOAM Sebuah wadah makanan Penganti styrofoam Yang terbuat dari limbah agroindustri Produk kami juga dapat digunakan Sebagai piring sekali pakai Inovasi ini bersifat ramah lingkungan Karena produk kami Dapat terdegradasi di media tanah Kurang dari 6 bulan lamanya Ide kalian itu menarik sekali ya Satu sisi Menyelamatkan lingkungan Tapi di sisi yang lain Berhubungan dengan sawit Which is Sawit juga menjadi issue saat ini Nah gimana kalian Mempersiapkan akan hal ini Kalau untuk Sawit sendiri Sebenarnya kami Memampatkan Limbah agroindustri Yang Dimana Ketersiliannya di Indonesia Cukup banyak Jadi kami mengambil dari Fabrik CPO Yang dimana Indonesia Merupakan penghasil kapal sawit terbesar Di dunia Jadi kami Sebenarnya kami Kami ingin memampatkan limbah itu Dan Kami juga Ingin Apa ya Mesortir Bahwa Perusahaan-perusahaan Yang kami Memampatkan limbahnya itu Merupakan Hasil dari kebun yang Menerapkan Sustainability Jadi Tidak ada Tidak ada penambangan hutan Segala macam Jadi harapannya kami Bisa Menggunakan Bahan baku Dari Bahan yang Dari perusahaan-perusahaan Yang mendukung Isu-isu lingkungan Bagaimana Production capacity kalian Dan bagaimana Rencananya ke depannya Rencana ke depan Linkoplus Adalah Ingin Menyiapkan Fasilitas produksi kami Jadi kami Berkerjasama dengan Ingin berkerjasama dengan Bandar Nusa Merik Desa Dengan harapan bisa Berkolaborasi Untuk Mengembangkan Plasitas produksi kami Dengan Dekat dengan Bahan baku Dan juga kami harapannya Bisa Memproduksi sekitar 10.000 pcs per bulannya Dan kami ingin Menyuplai Ke restoran Cafe Dan juga Ingin membangun Jalur distribusi kami Ke dalam negeri Atau bisa nanti Ke luar negeri juga Disini kami membuat Sebuah usaha Bioteknologi Yang memanfaatkan Wignosulosa Dari serat daun nanas Untuk dibuat Menjadi produk Ramah lingkungan Pengganti plastik Dan kayu Sebagai solusi Bahan substitusi Material Yang nilai dan kualitasnya Tidak kalah dari plastik Ini kelihatannya Produknya masih Baru Banget ya Tadi aku lihat Bentuknya Kami masih prototipe Oke bagaimana Go to market Sebagai kalian Kalau kalian nanti Menjadi pemenang Untuk ID Nation ini Jadi yang menjadi Bisnis value kita Untuk pertama Dalam stack awal Dalam pengembangan Bisnis ini Dari penjualan Kita sudah tergabung Dengan UMKM Mandiri di Kalimantan Barat Nah ternyata Kita bisa menggait Ataupun bekerjasama Dengan 600 lebih Entitas bisnis Yang bergerak Di bidang kuliner Seperti catering Dan juga penyedia Layanan minuman Pepi jalan Seperti Es cincau Dan es tebu Dan lain-lain Itu bisa kita Ajak kerjasama Nah untuk market value-nya Di Kalimantan sendiri Itu mereka bersedia Mengeluarkan 2 juta rupiah Hanya untuk kebutuhan Alat makan saja Dalam sebulan Nah dalam artian Setelah kita hitung Itu artinya Dalam satu tahun Itu bisa melebihi 1,4 M Dalam satu tahunnya Itu untuk market Size D regional Kita juga bisa Supply export Ke internasional Seperti Jepang dan Cina Karena kulturnya juga Sumpit Itu lebih dari 15 bilion Chopstick Pertahunnya kebutuhan mereka Ini kan barangnya Bukan barang baru Bahannya yang baru Nah Ada keterbatasan gak Secara strategi Desain Apakah dengan Menggunakan barang ini Desain kalian gak bisa Aneh-aneh Yang lempeng-lempeng aja Atau sebenarnya bebas Bebas Nah gimana Gimana strategi kalian Untuk menghasilkan Sebuah produk yang menarik Ya karena Mengedukasi masyarakat Untuk Produk yang Obio degradable Dan lain-lain itu Kayaknya masyarakat Masih butuh waktu Panjang Jadi Yang menjadi fokus kita Itu ada dua Kenapa kita ambil Peralatan makan Itu sebagai Kampanye lingkungan kita Dan kita juga Menjalankan bisnis Di sektor Utilitas Seperti pembuatan helm Dan jantangan Kita udah pegang Core-nya Core-nya kita Itu adalah serat Daun nanas Yang memang mudah Untuk distruktur ulang Dan dapat dibuat Menjadi berbagai produk Dengan tambahan Apabila kita ingin Membuat produk Untuk kategori makanan Tentu kita harus Food certificate Food grade Gimana caranya Untuk bisa memulai Memaksimalkan Potensi yang kita punya Sampai akhirnya Mungkin bisa berkembang Di karir Di bisnis Terus juga akhirnya Bisa membuat Berbagai macam karya Yang bisa Dinikmati Atau dihasilkan Yang pertama itu Kita harus berangkat Dari Minang Berangkat dari minat Sukanya apa sih Karena pada saat kita Mengerjakan sesuatu Based on minat Kita punya Tenaga lebih Buat mengelaborate Buat mengeksplore Lebih jauh Nah itu Penting sekali Daripada melakukan sesuatu Karena kewajiban Ya mungkin teman-teman Di sini juga pada tahu Klinik estetik itu Banyak sekali sekarang Di mana-mana Jadi kalau misalnya Saya hanya bikin sesuatu Yang jualannya sama Dengan klinik tetangga Ya apa yang akan Membuat orang datang ke sini Kan begitu Penting sekali Buat kita punya Pembeda Namun tidak hanya Sekedar tampil beda Tapi memang jelas Ada basic science-nya Ada eksperimen yang betul Ada pertanggung jawaban Dari uji klinis Yang dikerjakan Untuk bidang saya Kalian menghasilkan Materi baru Yang Ramah lingkungan Menghargai lingkungan Kan begitu kan isunya Dan tentu ini bagus Buat kelangsungan bumi Jangan panjang But again Ya Produk Produk kita ini nanti Akan bersaing dengan Produk-produk yang mungkin Apa namanya Bukan pilihan yang bijak Tapi Secara konsep desain Secara Packagingnya Jauh lebih menarik Nah susah nih Kita akan bertarung Mbak Dina Kapan sih menurut dirimu Waktu terbaik Untuk bisa memulai Mewujudkan ide Yang dimiliki Dan prosesnya juga Seperti apa Yang mungkin dilewati Sampai akhirnya Ide tersebut Bisa diwujudkan Oke Sebenarnya kalau dibilang Kapan memulai Secepat-cepatnya Teman-teman Cuman yang harus kita lihat Adalah Jangan Kita harus sabar Dalam berproses Jadi kalau teman-teman Di sini kita Biasanya Selalu menerapkan Konsep Dimana Coba buat dulu Walaupun itu Masih dalam Kita bilangnya Minimum viable product Masih Masih awal banget Tapi Secepat-cepatnya Kalian bisa punya Suatu produk yang minimal Itu udah Orang bisa kebayang Seperti apa produknya Teman-teman bisa dengan cepat Ngetes langsung ke pasar Ke user Jadi nanti Dapat masukan lagi Dapat masukan lagi Terus sampai teman-teman Bisa mendapatkan Suatu produk yang lebih Sempurna lagi Dengan proses yang kita Saya bilangnya Lean startup Seperti ini Nah ini Harapannya kita bisa Ketika kita launching Itu sudah minimal Dia memenuhi 80% lah Diserability Dari market itu sendiri Elemen apa sih Sebenarnya yang diperlukan Dalam proses kreatif Gitu ya Supaya Dan Supaya Penerapan Kreatif value-nya Ini bisa berjalan Dengan efektif Dan Nantinya Ide-idenya Itu juga bisa sejalan Bersinergi Dengan baik Ide-nya Konsepnya Dan juga Kreatif value-nya Pertama adalah Diserability Apakah memang Apa yang kita mau buat ini Dia bisa menjawab Suatu kebutuhan Suatu demand Dari customers Tertentu Nah terus kedua Ketika kita sudah tahu Ini adalah Barang X Yang dimana ini Sangat dibutuhkan oleh Masyarakat tertentu Dan memang ini Akan Mensolusikan Suatu problem Yang sangat menyakitkan Kedua adalah Tentu harus cek Namanya Visibility Nah visibility Lebih kepada Apakah kita bisa buatnya Kita punya timnya Enggak Kita punya Ahlinya Enggak Kita punya peralatannya Enggak Toolsnya Enggak Resourcesnya Enggak Tiga adalah Masalahnya Viability Bisa dijual Enggak Orang mau bayar Enggak Dengan harga Yang kalian tentukan Dan yang pasti Apakah itu bisa Memberikan margin Yang cukup bagus Buat kalian bisa Mendapatkan profit Nah yang keempat Yang sekarang lagi Banyak diusung Amat teman-teman Ini adalah Cycleability Nah ini lebih kepada Apakah bisnis yang kita buat itu Dia Menggunakan prinsip Circular economy Gitu ya Jadi dari mulai Kita buat Itu harus bisa Balik lagi Ke bentuk asalnya Gimana Yang namanya Inovasi Dan entrepreneurship Ini bisa Jadi konsep Yang berkaitan Satu sama lain Sebuah ide Sebuah ide itu Akan menjadi Bermanfaat Dan berbuah manis Pada saat Terapan Terapannya itu bagus Gitu Bisa diterapkan Dan punya Punya impact Gitu Sebuah ide Akan menjadi Tidak punya Value yang kuat Kalau Terapannya Gak bisa Gak punya impact Gitu Gak membuat Ada Apalagi Kalau gak ada Demannya Gitu Jadi sia-sia kan Gimana Gimana Membangun Bisnis model Perusahaan Yang bisa adaptif Dengan perkembangan Zaman Khususnya Buat anak-anak muda Silahkan Mbak Dina Ya kalau adaptif Memang Teman-teman Harus sering Mengevaluasi Misalkan kita Sekarang lagi Menciptakan Sebuah model Bisnis yang Mungkin terinspirasi Dari banyak sekali Usaha yang sudah Ada terlebih dahulu Nah itu juga Kita gak bisa Duduk tenang Dan berharap itu Akan terus Menerus Sukses ya Kita harus terus Balik lagi Revisit Kita evaluasi Gitu ya Apa yang harus berubah Dan Baiklah Kalau gitu Ini waktunya The moment of truth Karena kita akan Segera Mengumumkan Pemenang Untuk Idea Pitch battle Karena Saat ini Kedua dewan juri Sudah siap Dan sudah memegang Hasil akhir Penjurian dari Idea Nation Future Festival 2021 Pemenang Idea Pitch battle Tahun ini Saya rasa Akan sangat Mendebarkan ya Karena tiga-tiganya Keren Terserang Saya kagum Dengan ide Dan pemikiran kalian Yang mudah-mudahan Juara satu Juara dua Tiga ini Bukan menjadi Apa namanya ya Penghalang Untuk berkarya Namun ini Jadi campuk lah Pemenang Idea Pitch battle Tahun ini Dan sekaligus Menjadi pemenang Yang berkesempatan Mendapatkan Pendanaan Hingga Satu miliar Rupiah Dari Idea Nation Dimenangkan oleh Tererering 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 Selamat kepada Tim Biki Selamat Buat Tim Biki Luar biasa Selamat sekali lagi Ikut surprise juga Luar biasa Luar biasa sekali lagi Mungkin memerayakan dulu Mau selebrasi Kemenangannya Tim Biki Tapi yang pasti Luar biasa sekali Selamat sekali lagi Apa yang sudah disampaikan Sama dokter Tompi juga Bahwa Juara satu Dua Tiga Jangan sampai Ini menjadi penghalang Teman-teman Untuk terus Memaksimalkan potensinya Untuk terus berinovasi Untuk terus Menghasil kreatifitasnya Dan yang pastinya Untuk bisa berdampak Di kemudian hari Selamat sekali lagi Untuk Tim Biki Dan ini berarti Tim Biki menjadi pemenang Idea Pitch Battle tahun ini Dan sekaligus Menjadi pemenang Yang berkesempatan Mendapatkan pendanaan Hingga 1 miliar rupiah Dari Idea Nation Sekali lagi Luar biasa Di 2021 Kita foto sama-sama Satu Dua Tiga Mantap Baik Selamat Sekali lagi Terima kasih banyak Dokter Tompi Makasih Mbak Dina Terima kasih Mas David Terima kasih banyak Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video